Diduga Remblong, truk kontainer di Pasuruan menabrak kendaraan bermotor di depannya sebelum terjun ke sungai. Akibat kejadian ini, tiga orang mengalami luka-luka. Diduga mengalami Remblong, truk kontainer yang disopiri Alhuda, Firmansyah, asal Surabaya, menabrak tiga pengendara motor di desa Pare Rejo, kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan. Setelah menabrak motor, truk terus melaju dan baru berhenti setelah terjun ke dalam sungai hingga mengalami kerusakan yang parah. Akibat kecelakaan ini, tiga orang mengalami luka, yakni sopir kontainer, kernet truk, kiki refik, dan pengendara motor Suharto, warga desa Pare Rejo. Lepas waktu itu mau kemana, Pak? Mau kecamatan, Pak. Terus? Ya. Tidak tahu saya dulu, tidak apa, tidak apa, tidak tahu. Banyakan langsung tak kelihatan. Mulai kendaraan truk kontainer putih kemas, berjalan dari arah selatan ke utara, atau dari Malang, Surabaya, tersampainya di TKP, diduga remblok. Tidak bisa menguasai laju kendaraannya, dia berusaha batik ketil ke kiri, buang ke sungai, namun di depannya ada sedang motor. Jadi sudah motor tetap berat dari belakang, tapi tidak begitu parah dari sebagainya belakang saja, untuk kondisi, kondisi pengemudi, saat ini masih di puskesmas.